Hi guys, kembali lagi dengan si Nel main Digimon War 3 Digitize. Oke, nah ini tiba-tiba adalah Digimon gue berubah guys. Jadi waktu gue lagi mau beli barang buat persiapan lawan, eh lawan, buat persiapan investigasi. Nah Digimon gue tiba-tiba berubah. So, gue tadi makanya lanjutin pas Digimon gue berubah. Nah, kita udah berubah nih jadi namanya Greymon ya. Seperti semua orang tau lah ya, Agumon kalau misalnya berubah dia jadi Greymon guys. Nah, kita lihat skill-nya dulu. Kira-kira ada yang nambah apa nggak? Alah, cuma Firebred doang. Udah nggak bisa pakai MagJab lagi. Yaudah lah kalau gitu. Oke, kalau gitu gue mau ngecek item dulu ya. Kira-kira cukup nggak ya? Oke, cukup. Kalau gitu, kita bakal pergi ke Railroad Lane. Nah, sekarang gue bakal ambil meat dulu, daging dari Coromon. Nah, ini gue nggak tau kenapa ya. Perubahannya tuh cepet banget guys di Digimon World 3 Digitize. Kemarin baru 3 hari loh padahal main ya. Tiba-tiba udah berubah. Biasanya kalau misalnya yang di Digimon World 1, itu cuma 5 hari doang. Jadi, lebih lama kalau di Digimon World 1. Oke, kita udah ambil ya. Ambil daging. Habis itu kita cus pergi ke plane dulu. Ke padang rumput ya. Gue bakal coba ke sana lurus. Pakai lawan segala lagi. Gila, 650. Damagenya. Gede, gede, gede. GG lah ini. GG banget lah si Greymon ini. Damagenya 650. Sekali hit. Oke, kita kemarin juga udah rekrut Sukhaemon ya. Nah, gue paling males nih kalau misalnya dia udah berubah ya. Pasti makannya banyak. Kita lihat dia makannya minta berapa sih. 3. 4. Elah. Dia minta 5 guys. Oke lah kalau gitu. 5 mid buat sekali makan. Greymon loh ini. Untung di sini nggak ada Tyrannomon. Kalau ada Tyrannomon parah sih. Sama kayak Digimon World 1. Oh, itu ada apa tuh? Ada bubble-bubble chat gitu tuh. Nah, biasanya kalau misalnya ada event itu kita ke bubble chat itu aja guys. Jadi, Wild Rook-nya tuh nggak ribet. Nah, penting kita tahu kemana aja. Kayak di sini nih ada... Eh, ada si Akihyo. Oke. Ada Digimon. Ayo kita main bareng. Kayaknya si Digimon jahat ya. Namanya juga Black Agumon. Woi. Apa yang terjadi? Ayo kita bantu. Nice. Oh, kok nice sih. Gawat guys. Kita harus bantu dia. Oh, kita coba Mega Flame ya. Hajar langsung Mega Flame. Oh, critical. Mega Flame. 1.400. 1.400. Gila. Langsung tewas tuh si Black Agumon. Baik, kita dapat restore floppy ya. Sama 200. Akihyo. Nggak apa-apa. Ah, gue kaget. Hmm. Ya, teroboh nih orang. Hah? Eh, siapa nih? Eh, ada cewek di sini. Lu mau ke Memorial Stella ya? Nah, siapa tuh? Dia tiba-tiba jalan ke arah situ guys. Hah? Dia bilang Memorial Stella. Ada orang juga di sini. Hah? Mereka pergi ke sana tuh. Oke, kita buntuti dia ya. Kayaknya dia tahu sesuatu sih. Dari tampangnya juga tahu sesuatu. Oh, kita dapat title. Perfect. Perfect. Hey, Gabumon. Jangan ngikutin gue. Grafiknya lebih bagus ya. Daripada si Jujumondot 1. Asik banget guys mainnya itu. Jadi puas lah lihat grafiknya kayak gini. Anyway, itu ada Black Hole lah. Atau semacamnya ya. Karena kita tadi ngikutin si cewek misterius itu. Hmm. Hmm. Ceweknya pergi kemana ya? Oh, itu Memorial Stella tuh kayaknya di belakang. Nah, gue punya perasaan buruk nih. Apaan ya ini? Hmm. Apa yang terjadi kalau misalnya kita masuk ke dalam? Nah, hati-hati Akiho. Ini kayaknya Dimensional Distortion. Kayak misalnya di Digimon Adventure ya? Itu ada Distortion juga. Nah, kalau misalnya... Oh, munculin Digimon. Oh, ternyata disini juga munculin Digimon guys. Tapi gak tahu itu Digimon apa. Ayo kita tarung bareng nih. Gawat nih kita muncul Digimon 1 lagi nih apaan. Tebel banget guys Digimon-nya. Kamu bayangin tuh. Hitnya 169 doang. Dan Piyomon si Digitorin tuh lemah bener sih. Gremon gue ayolah. 174. Buset itu HP-nya mungkin kira-kira 3 ribuan ya. Uh. Kombo plus. Oh iya kalau misalnya kita duo gini. Kalau misalnya hitnya bareng ya. Dia munculin kombo plus namanya guys. Hajar, hajar, hajar. Ayo, hajar, hajar. Hmm. Eh alah. Susah bener ini ngehitnya. Huh, kena. Kena, kena, kena. Hmm, kena. Nah, awalnya sebenarnya gue pengen ngerubahin Gremon ini jadi Digimon lain sih. Karena Gremon ini udah ada di Digimon World 1. Tapi, entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Gremon ya. Ya, sudahlah ya. Oh. Hit. Sebelum luar nulti. Nice. Kita dapet restore floppy ya sama uang 500. Wih, dia mau kemana tuh? Wih. Wih, bisa, bisa masuk lagi. Wah, bahaya banget tuh tadi. Tapi thank you ya. Lo udah nyelamatin gue. Nih, apa itu? Akyo, hati-hati. Nah, gue tau, gue tau Digitor ini. Hmm. Wih. Gambarnya bukan Agumon guys. Sekarang Gremon. Hah? Ini apaan? Kita coba ambil ya. Kayaknya ya, dia bereaksi dengan Digifest kita. Eh, terus ada pesan. Oh, kita dapet HD Mystery Data guys. Ada email juga. Hmm, lo dapet email dari data itu. Coba gue lihat apa yang tertulis di situ. Oh, top eksekutif udah ngasih tau gue nih. Mereka menentukan kalau project ini tuh project gagal. Program ini gak mungkin gagal. Oke, ini apaan ya tentang program apain ya? Kayaknya pesan sesuatu deh. Tapi dari mana ya datangnya ya? Eh, lihat. Wih. Memorial Stella of Railroad Road Plain Hasbender Store. Jadi udah kembali. Bener ya? Udah dibenerin. Hmm. Apa yang menyebabkan data ini ya? Downloading data. Oh, dia ngedownload data dari Memorial Stella. Kita dapet tempat dan keyword. Oh, kita dapet informasi di log ya. Oh, mapnya penuh kalau misalnya udah Dapet dari Memorial Stella. Wow. Tapi kenapa perginya ke Digifest lo doang ya? Hmm. Oke, kalau gitu kita coba Kasih tau Digimon ya. Si Memorial Stella ini udah Dibenerin. Eh, itu ada cewek tuh. Cewek yang tadi tuh hilang misterius. Tiba-tiba muncul. Hilang lagi. Hmm. Lo ngerasain hal aneh gak disitu? Itu kayaknya Cewek yang tadi deh. Hah? Kenapa dia cuma pergi doang? Hahaha. Oke, kalau gitu kita bakal balik dulu ke kota ya. Oke. Oke, kita balik ke kota Dan coba tanyain Digimon ya. Oke. Nah, ini masih misterius nih guys. Siapa si Cewek barusan? Sama Apa yang terjadi Dengan Digifest kita guys. Karena Ngambil data dari Memorial Stella ya. Kalau gitu kita langsung Cus balik Pakai autofillot. Yay, teleport. Kita coba Ngobrol sama Digimon. Eh, ada Akiho. Yah. Lu lambat banget sih. Gua udah nunggu nih. Hai. Nyanko timer. Wah, nyanko timer. Wih, ada orang baru lagi nih satu. Eh? Gua gak tau apa yang lu omongin. Anyway. Lu dari mana? Lu dapet pesan itu juga. Hahaha. Gak peduli rank lu berapa. Gua bakal buktikan Kalo gue lebih kuat dari Lu. Oh, oh. Gua adalah Anak-anak yang terpilih. Gua adalah Anak yang terpilih katanya. Hahaha. Niko tuh udah ngeselin Tapi dia lebih ngeselin Daripada Niko ya. Oke, kalo gitu Kita cepet-cepet Ke Digimon. Hei, hei. Tunggu-tunggu Kalian berdua. Jelasin Niko. Akhirnya Gua nyusul kalian. Hah? Memorial Stella Tiba-tiba udah Dibenerin Ketika gua nyampe sana. Gue telat kalo kayak gitu. Makanya gua buru-buru nih. Oh, jadi si Niko ini Telat guys. Jadi gak tau apa-apa Infonya. Terus kita update Infonya. Ini kalo gitu Kita ngobrol Digimon dulu ya. Terus ngasih tau Apa yang terjadi. Oke, kalo gitu Kita ke dalam dulu ya. Ini beda banget Sama Digimon World 1 Yang di PS1. Ini ceritanya Panjang. Ini kakek tua udah denger semuanya nih. Apa? Digimon itu Ngasih kabar-kabar nih. Jadi makanya gua tau Memorial Stella udah bener kan? Kita juga menemukan Sesuatu yang aneh nih. Garbage data ya namanya. Oh, garbage data. Itu energi yang ada di data Dan gak bisa dilihat. Kayaknya itu bagian dari sesuatu. Makanya kita sebut garbage. Jadi ada monster dari Memorial Stella ya. Terus monster itu jatuhin. Abis itu kita Ambil garbage-nya. Dan itu Bereaksi dengan Digifize kita. Oke. Kalo gitu Kita harus ngikutin itu Biar dapet Petunjuk setelahnya guys. Jadi ada beberapa Memorial Stella Yang ada disini. Kenapa lu gak ngecek semuanya? Kayaknya lu udah terbiasa Dengan dunia ini ya. Oke deh. Kalo gitu Dimana Memorial Stella lainnya? Itu ada di Sine Post Forest. Ada di hutan ya. Sebelah East. Sebelah Timur. Kalo misalnya ke Barat Itu ada Submerged Ruin. Dan ada juga Ancient Bond Swamp Di South East. Di South East. Abis Forest ya. Woy banyak banget. Santai aja. Gue bakal kirim pesan. Jadi lu inget. Oke. Kalo gitu Gue bakal ke Hutan deh. Hei gue ikut lu. Hebat banget nih. Anak-anak bersemangat. Oke. Gue bakal kirim pesan Ketempat lu ya. Akan lebih bagus Kalo misalnya lu bilang Ke Guardomon Yang ada di tengah kota. Dunia ini masih gak stabil guys. Jadi kita gak tau Apa yang terjadi ya. Hati-hati. Oke. GGmon. Jadi kita punya Tiga tujuan nih. Kenapa kita gak Pergi ke Hutan aja. Itu ada di timur Dari kota ini. Oke. Kalo gitu kita Pergi ke Timur ya. Keluar dari Pintu Timur. Hahaha. Kita gak boleh Ketinggalan tuh Sama orang songong tadi. Hah. Siapa bilang kita Mau kerja sama-sama lu. Gue bakal ke Memorial Stella duluan. Yaelah dia lari. Oke. Kita bantu dia yuk. Buru-buru-buru. Kita dapet email. Cek email dulu. Wah ada banyak guys. Oke. Kalo gitu kita Ambil ini dulu ya. Oh Skymon. Kita dapet apa Dari Skymon. Oh dapet kartu. Oh kayak Digimon World 1 Juga ya. Oke. Kita dapet apa lagi Dari Digimon. Coba ke Hutan ya. Kalo gak Ke Reruntuhan. Kalo gak Ke rawa-rawa. Jadi kita ada Tiga tujuan. Tapi ke Niko tuh Bakal ke Hutan duluan. Oke. Kalo gitu. So. Kita udah Dapetin Memorial Stella Yang paling pertama ya. Nah kita juga bisa Tanya sama si Guardomon nih. Kata Digimon tadi Ada petunjuknya. Gue tau Semua info tentang Oh. Jadi caranya ke Sainpost Forest Railroad Plane File Island Dan lain sebagainya Itu bisa tanyain sama Guardomon ya. Mungkin Itu aja Untuk episode kali ini. Next time Kita bakal coba Susul si Miko Ke hutan Dan pergi ke Memorial Stella nya Dan liat Apa yang terjadi ya. Oke. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan Tetep Tonton channel Sainal terus Thank you for watching See you next time Bye bye